Desa Limbur Merupakan desa yang kaya akan potensi alon Desa Limbur diapit oleh bukit, danau, dan hutan yang terbentang luas Dengan menyediakan berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan pengobatan Selain menggunakan tanaman yang tersedia, masyarakat juga terbiasa melakukan pengobatan pertama dengan akupresur Sebelum melakukan pengobatan lainnya Namun demikian, karena keterbatasan pengetahuan berpotensi untuk mengurangi keefektifan tanaman toga dan pemijatan akupresur dari tahun ke tahun Karena itu, pada tanggal 8 Agustus 2018, sesuai dengan Permankes RI No. 9 tahun 2016, dibentuklah Asuhan Mandiri Anggrek Desa Limbur Setelah terbentuknya asman anggrek, strategi yang digunakan untuk mengembangkan asman anggrek adalah dengan membuat taman toga desa yang ada di bantaran Waduk Desa Limbur Taman toga ini terintegrasi dengan desain wisata desa, sehingga di samping sebagai sentra tanaman toga juga berfungsi sebagai tempat edukasi Di area taman juga terdapat tujuh gazebo untuk kegiatan akupresur dan tempat bersantai Selain itu, kelompok asman bersama dengan perangkat desa juga membuat balai desa peduli toga Mengingat balai desa merupakan tempat yang banyak dikunjungi warga, maka disediakan berbagai jenis tanaman obat yang tertata indah, disertai dengan label informasi terkait toga tersebut Asman toga juga membuat tiga taman toga RW yang berarti setiap RW telah memiliki taman toga Di taman toga tersebut terdapat berbagai jenis tanaman yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia maupun kelompok penyakit Selain taman toga juga terdapat pojok toga yang berfungsi sebagai media edukasi dan penyedia kebutuhan toga Pojok toga dipusatkan di sekolah, rumah kader, dan juga musolah yang masing-masing memiliki koleksi minimal 10 jenis toga Asman juga melakukan gerakan warga sadar toga dengan kepemilikan minimal 3 jenis toga Yang disesuaikan dengan potensi gangguan kesehatan keluarga Dan untuk ibu hamil atau menyusui ditegankan untuk menanam daun kantong Jenis tanaman yang ada di rumah masyarakat kemudian didata oleh anggota Asman dalam sebuah database Guna memudahkan warga dalam memperoleh informasi terkait jenis toga yang apabila dibutuhkan Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, kelompok Asman juga memproduksi olahan toga Seperti stik gelor, keripik pare, ambiang jahe, jamu kunyit asam siri, dan juga lainnya Dalam pemasarannya, Asman bekerja sama dengan Bungde Selembor yang memiliki unit bidang warung lamungan Serta dengan UPT Buskesmas Brondong untuk menyediakan minuman herbal setiap hari Jumat Selain itu, Asman juga didukung oleh beberapa sektor diantaranya Yakni dari PT 2 Ekosisten Indonesia dan PT Haria Utama Yang memberikan bantuan bibit tanaman buah dan juga tuka Perum Perhutani KPH Tuban perihal izin Perhutani terhadap kelompok Asman Untuk mengambil tanaman di kawasan hutan yang mengandung nilai obat Serta intensitas dukungan dan pembinaan dari dinas instansi terkait Asman Angrek juga memberikan pelatihan akupresur kepada beberapa lembaga pendidikan Ibu-ibu balita, ormas, maupun perguruan silat yang ada di desa Strategi tersebut dijalankan dengan baik untuk meningkatkan pengetahuan Dan juga keefektifan toga dan akupresur yang ada di desa lembur Terima kasih telah menonton!